Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Fahadno Kodik, masih di NNC TV Teman-teman sekalian, hari ini kita mau kasih satu berita penting yaitu, jelang Pilkada Pasar 2020 tahun ini tadi terjadwal pasangan calon jalur independen atau jalur persoalangan Haji Tony Udi Hartono dan Haji Saifatur Rahman itu terjadwal mengantarkan berkas ke kantor KPU Kabupaten Pasir berkas dukungan sebanyak 25.631 berkas dukungan, meskipun tadi sempat terlambat, sekitar satu jam lebih tapi beliau didapinya oleh komando Pasir Berkah itu relawan relawannya Tony Fathor Kopaska didampingi oleh Kopaska dan beberapa timnya itu datang sekitar jam 3 jam 3 tadi melakukan semua penyerah serah terima dan segala macamnya dan kita lihat beritanya ya Meski mundur dari jadwal yang ditetapkan pasangan bakal calon Bupati Kabupaten Pasir Jalur Independen Tony Fathor hadir menyerahkan berkas dukungan ke kantor KPU Kabupaten Pasir Sabtu 22 Februari 2020 diantar puluhan relawan yang tergabung dalam Komando Pasir Berkah Kopaska pasangan Tony Fathor membawa dukungan sebanyak 25.631 dukungan yang dikemas dalam 13 box Atas jumlah tersebut KPU Kabupaten Pasir segera melakukan pengecekan dengan menyerahkan 30 tenaga kesekertariatan dalam penyesuaian POM B1 dan B11 Di hadapan awak media Haji Tony mengatakan keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan dikarenakan adanya sedikit error dalam sistem yang digunakan meski menurutnya sebaran dukungan telah sesuai dengan syarat bahkan mencakup 10 kecamatan ada di Kabupaten Pasir hari ini berapa masa ini Pak? saya memang tidak menutup secara khusus tapi tidak menurutkan bagi partisipasi seperti kami yang relawan tidak ada target yang lain tadi kita mundur dari yang di jam di tempat terakhir terakhir kami ada problem sejak kebanyakan 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 kami kehilangan kebanyakan dokumen Mbak ya kalau dulu rekam-rekam kami mau 40-40 kita sampai 40 kami kesulitan karena waktu karena tidak ada error kompresasi waktu tidak ada jadi butuh-butuh kawan-kawan karena posisi di nyusun dokumen secara sesuai kembali posisinya Pak Haji potensi sebaran 60% 10 kita makan misalnya dengan besarnya penduduk 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 paling besar ketua KPU Kabupaten Pasir Abdul Koyim Rashid mengatakan proses pengecekan diprediksi berjalan hingga esok hari dengan asumsi harus diselesaikan mengingat jadwal berikutnya akan diisi oleh pasangan calon lain Alhamdulillah hari ini KPU kembali menerima dukungan bakal pasangan calon dari Haji Tony dan Patur Rahman pada pukul 15.32 tadi serah terimanya dengan jumlah 25.631 dukungan saat ini prosesnya pengecekan pengecekan nanti sebelum sendrom dimilai oleh teman-teman semuanya apakah dukungan yang dimasukkan tersebut kategor lengkap atau tidak lengkap karena harus disesuaikan antara B1 dengan B1 dengan B2 dalam proses ini kami di KPU Kabupaten Pasir melakukan pengecekan sampai selesai dengan jumlah personil 30 orang tim yang kami turun untuk melakukan pengecekan tersebut sebagaimana yang saya sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya dan semua calon-calon sebelumnya bahwa dari pengecekan yang kami lakukan ini nantinya ada tiga kategori hasil yang di hasil dari pengecekan tersebut yang pertama yakni kategori diterima kategori diterima ini adalah ketika B1 dengan B1 sesuai persis dengan jumlahnya dan sebagainya kemudian yang kedua kategori dikembalikan dikembalikan ini adalah kategori dimana B1 dengan B1 tidak sesuai tidak match tidak matching kemudian kategori yang ketiga adalah kategori ditolak kategori ditolak ini adalah berkas dukungan yang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten Pasir atau nanti sebarannya yang tidak terpenanginan dari hasil ketiga ketiga kategori itu tentunya nanti setelah kawan-kawan melakukan pengecekan kemudian direkap baru kita akan ketahui apakah nanti kategorinya diterima atau dikembalikan atau ditolak kami prediksi karena tempat ini kawan-kawan ini bekerja non-stop kemungkinan subuh selesai paling cepat subuh bisa besok karena besok itu kita akan kedatangan sesuai dengan jadwal yang masuk ke kami besok itu akan ada lagi satu pasangan calon persoarangan yang akan memasukkan berkas dukungannya ke KPU Kabupaten Pasir di hari terakhir untuk pasangan calon yang pertama memasukkan di tanggal 19 kemarin telah kami lakukan pengecekan tetapi kami kembalikan di tanggal 19 itu karena harus ada penyesuaian antara B1 dengan B1-1 tetapi pada tanggal 20 memasukkan kembali perbaikannya dan sudah diperbaiki dan statusnya sudah diperima oleh KPU dan selanjutnya nanti akan dilakukan preplikasi administrasi saya rasa demikian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati